Penyebaran virus corona menyebabkan penundaan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2019. Namun hal tersebut tidak berlaku pada jadwal pengumuman SKD yang tetap akan dilakukan sesuai jadwal yaitu antara 22 dan 23 Maret 2020. Panselnas telah memutuskan peserta yang akan masuk seleksi kompetensi bidang ditentukan melalui sistem ranking. Satu formasi akan dikalikan tiga atau diambil tiga nilai tertinggi dari hasil SKD. Kepala Bidang Mutasi dan KHP BKPP Tabalong, Faujan, mengimbau calon peserta yang akan mengikuti SKB agar mempersiapkan diri dan selalu mengikuti informasi terbaru dari website laman resmi BKPP Tabalong. Pasalnya penjatualan ulang SKB belum ditentukan. Jadi kami harapkan kepada para calon peserta SKB sering-seringlah melihat pengumuman dari BKPP sendiri yang ada di website nantinya kapan akan dilaksanakan pelaksanaan SKB tersebut. Yang kedua gunakanlah waktu yang ada ini untuk mempelajari terkait dengan kompetensi bidang masing-masing jabatan yang anda lamar. Faujan menambahkan untuk tempat pelaksanaan SKB nantinya masih belum bisa ditentukan. Namun melihat kondisi Tabalong yang belum mempunyai fasilitas CAT secara mandiri, tes SKB kemungkinan akan dilaksanakan di kantor regional 8 Banjermasin. Rangga, TV Tabalong melaporkan.